Acceptance atau penerimaan terhadap suatu hal ternyata menjadi cerita yang gue alami di masa umur 23 sampai di awal 24 tahun ini. Masih inget banget tepat di tahun lalu, masih berada di masa sesedih-sedihnya karena masih banyak hal yang belum dicapai dan masih sering banget meragukan diri sendiri. Tapi dari hal-hal yang sudah gue pelajari di tahun lalu, ternyata kita gak akan pernah bisa melewati kesedihan ya. Gue kira kalau udah selesai dengan suatu masalah, gak akan sedih lagi jika menemukan masalah yang serupa. Gue kira gak akan ada sedih patah hati lagi di umur 23 tahun. Gue kira, gue gak akan merasa butuh validasi dari orang lain ketika gue udah tau bahwa nilai gue itu gak harus tergantung dari penilaian orang lain. Tapi, ketika berjuang untuk mencapai hal-hal yang gue mau, kenapa selalu merasa gak cukup ya? Semenjak lulus kuliah, selalu merasa ada beban yang harus gue wujudkan karena ekspektasi dan permintaan dari orang lain. Tapi, setelah lo memenuhi suatu ekspektasi tertentu, ternyata selalu aja ada ekspektasi baru yang harus lo penuhi lagi. Dan kayaknya, itu gak akan ada habisnya gak sih, kalau hidup lo selalu mengikuti harapan dan keinginan dari orang lain. Padahal, mungkin lo sadar, itu bukan yang lo mau, dan mungkin lo punya jalan lo sendiri yang ingin lo pilih. Sampai saking berusahanya menuhi segala ekspektasi orang lain, pernah gak sih lo merasa gak punya masalah, tapi ngerasa gak baik-baik aja? Pernah gak sih, mencoba untuk self-healing, tapi pada saat yang sama, lo malah mengingat hal-hal yang menyakitkan, dan itu membuat lo sakit. Pernah gak sih, lo ngerasa punya banyak teman di sekitar lo, tapi pada saat yang sama, lo merasa kesepian. Karena lo tau, temen-temen lo juga punya hal yang harus dikerjakan, dan masalah lain yang harus mereka selesaikan. Lo merasa gak butuh validasi dari orang lain, terhadap apa yang sedang lagi lo kerjakan sekarang. Tapi, lo pengen mereka juga mengakui, dan mendukung lo di masa depan nantinya. Lo udah berusaha keras, dan mencoba cukup buat diri lo sendiri, tapi pada saat yang sama, lo gak pernah ngerasa cukup buat orang-orang di sekitar lo. Karena mungkin, tujuan dan value lo berbeda dengan mereka. Lo udah cukup sabar dengan apa yang lo inginkan sekarang, tapi lo pengen semuanya segera terwujud, dan terselesaikan. Hampir setiap hari lo, lo bilang lo mau jadi diri lo sendiri. Tapi di saat yang sama, lo susah untuk tidak menjadi orang lain dengan mereka. Setelah mencoba berdamai dengan diri sendiri, dan beberapa kali self-healing untuk membuat keadaan lo menjadi lebih baik, ternyata, emang gak semudah itu ya. Sempat beberapa kali denial, dan susah untuk terima dengan hal-hal yang sudah dilewati. Suka beberapa kali sedih lagi, ketika malam datang, tapi ngomong dengan diri sendiri, mengenai apa yang dirasakan pada saat itu, benar-benar ngebuat diri ini menjadi lebih baik lho. Me time dan jalan-jalan ke pantai, juga sangat membantu buat diri ini lebih tenang. Walaupun, pukul 1 tadi pagi, rasa sakit itu datang lagi. Tapi, cukup terselamatkan dengan kata-kata yang pernah terukir beberapa tahun silam. Beberapa masalah yang muncul di suatu masa tertentu, ternyata, juga bisa terselesaikan di tahun-tahun berikutnya ya. You did it well lho, Ki. Semua yang lo lakukan untuk mencapai apa yang lo suka, itu something lho. Jangan terlalu jahat dengan diri sendiri ya, Ki. Itu gak baik. Walaupun lo sering bilang capek dengan diri sendiri, tapi lo selalu cari cara buat menyelesaikannya. Walaupun lo sering banget mengeluh dengan keadaan lo, tapi lo selalu cari cara untuk melepaskannya. Ingat ya, Ki. Jangan lupa untuk kasih apresiasi dengan diri sendiri ya. Semua yang udah dilepaskan tentu akan terasa melegakan pada akhirnya. Gak sabar, Ki. Liat gimana cara lo akan menyelesaikan segala masalah yang ada di umur 24 tahun nantinya. Kalau masalahnya cukup berat, jangan lupa untuk dengerin rekaman ini lagi ya, Ki. Karena itu akan menguatkan lo di masa depan nantinya. Jangan lupa juga dengan semua orang yang udah mendukung dan membantu lo sampai sejauh ini. Karena rasanya akan jauh lebih berat tanpa kehadiran mereka. Bahagiain mereka juga ya, Ki. Tapi sebelum itu, bahagiain diri lo dulu ya. Terima kasih telah menonton!